Pantai Pasir Putih, Kelurahan Benteng, Kecamatan Warak Timur, Kota Palopo menyajikan panorama alam yang membukau dengan bantangan pasir putih yang luas. Potensi pariwisata yang dimiliki pantai ini bagikan permata tersembunyi yang belum tergarap secara maksimal. Meskipun saat ini kondisi pantai masih tergolong kurang terawat akibat minimnya pengelolaan, namun personanya telah berhasil menarik minat pengunjung, terutama kalangan muda untuk menghabiskan waktu di sore hari. Potensi wisata pantai ini pun telah diakui oleh pemerintah daerah setempat, termasuk Kelurahan Benteng. Mengingat potensi yang begitu besar, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo berencana mengembangkan pantai tersebut, menjadi sebuah objek wisata yang mampu mendongkrak pendapatan daerah. Nah, itu adalah salah satu view atau pemandangan dan salah satu tempat destinasi wisata yang tentu bisa menarik perhatian bagi masyarakat, yang ingin melihat, yang ingin menaksikan bagaimana pasir putih yang ada di pantai. Nah, tentu kita berharap bisa dikelola dan dimanfaatkan, yang sebagainya sehingga tentu ke depannya bisa mendatangkan bagi pemerintah daerah. Namun upaya pengembangan pantai pasir putih masih menghadapi beberapa tantangan, hingga saat ini belum ada investor yang menyatakan minat untuk mengelola pantai tersebut. Hal ini membuat realisasi pengembangan pantai menjadi sangat bergantung pada keputusan pemerintah atau investor yang bersedia berinvestasi. Terbatasnya anggaran pemerintah juga menjadi kendala lain dalam pengembangan pantai pasir putih. Meskipun demikian, pemerintah daerah optimis bahwa pantai ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi destinasi wisata unggulan yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat kota Palopo, serta meningkatkan pendapatan asli daerah. Rencana pengajuan proposal ke pemerintah provinsi untuk pengembangan pantai pasir putih belum dilakukan, karena saat ini dinas pariwisata kota Palopo masih fokus pada pengelolaan objek wisata yang sudah ada. Namun terlepas dari sejumlah kendala yang ada, diharapkan agar pantai pasir putih segera dapat dikelola secara profesional sebagai sebuah objek wisata yang menarik. Dengan demikian, pantai ini tidak hanya akan menjadi tujuan wisata yang diminati oleh masyarakat lokal, tetapi juga mampu menarik pengunjung dari luar daerah untuk menikmati keindahan alam yang ditawarkan. Alfian Talha mengabarkan dari kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!